Hai sedang aktif jangan dicuri ini saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore saya bersama mas danu untuk mereview bahan bahan bonsai koleksinya bapak widi di timbanuh jadi teman-teman yang ada di sekitaran lombok kita akan review beberapa bahan yang ada bahan langkah juga sini namun sebelum kita lanjut jangan lupa Mas Danu untuk tekan tombol lonceng dan share agar channel ini bisa berkembang jadi teman-teman kita akan review mungkin ada teman-teman yang juga yang ingin koleksi di sini ada beberapa bahan dan kita akan lihat nanti kalau ada teman-teman juga yang mau beli atau pesan bisa langsung komen nah ini teman-teman bahan bonsai serut serut liukan dari alam sangat sudah apa namanya sudah dapat liukannya luar biasa jadi teman-teman yang ingin tanya-tanya harga juga bisa atau sekedar dapat informasi juga bisa ini bahannya serut kipas kalau bahasa lomboknya selamat menikmati nah ini sisir bahan sisir atau kali agar atau kali agar masalah harga nanti bisa tanya langsung jadi teman-teman yang ada di sekitaran lombok khususnya lombok timur ini bahannya luar biasa bahan sisir atau kali agar ini daunnya agak kecil batangnya kuning seperti emas nah ini juga sisir natural dia berbentuk natural ini nah ini mantap ini dia punya kekeringan teman-teman keringannya luar biasa gimana Mas Danu jadi teman-teman yang ingin koleksi sisir kebetulan disini banyak sekali bahan bonsai sisir terutama dan salah satunya ini keringan dari alam kalau sisir kekeringan dari alam itu sangat kuat sama seperti santigi dan bentuknya motifnya ini sudah luar biasa bagus masalah harga nanti juga bisa tanya langsung nah ini juga sisir nah ini sangat bagus untuk kita program teman-teman kalau dibuat bogel ini sangat bagus lihat akar sudah dapat keliling sangat keliling teman-teman nah ini juga sisir wow sisir akar melingkar di program dari alam nah kalau ini legondi legondi dengan gaya keskit sangat bagus sangat bagus jadi teman-teman yang ingin mengoleksi legondi silahkan komen nah ini sisir teman-teman kali sekali kita bertemu dengan sisir itu Mas Danu dibelakangnya itu ini dia juga punya lahan juga khusus maming kalau disini kita fokus sisir dan banyak bahan yang lainnya tinggal di cutting ini kalau sudah kalau batang apa namanya apa namanya cabang sudah belen sudah besar tinggal di cutting dan menunggu peranting lagi sekali ini sisir teman-teman teman-teman lokasi lombok timur itu Mas Danu mungkin mau pesen itu dia di belakang santan ekspos akar terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih oke teman-teman mungkin cukup kita tutup bagi sekali bagi teman-teman yang ingin mengoleksi beberapa bahan khususnya disini Kaliaga sisir silahkan komen khususnya di lombok timur atau sekitar lombok assalamualaikum warahmatullah barakatuh